Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini aku mau berbagi resep bola-bola kentang super jumbo. Ini gede banget, crispy, gurih, dan rasanya bikin nagih. Cocok banget buat ide jualan. Mau tahu resep simple dan cara pembuatannya? Yuk ikuti video aku sampai selesai. Jangan di-skip biar tahu semua resep dan triknya. Untuk bahannya yang pertama, aku pakai kentang yang sudah aku rebus. Sebanyak 3 buah atau kalau ditimbang sekitar 250 gram atau 1.4 kilo. Ini udah aku rebus dan udah mateng banget. Lalu hancurkan sampai dia benar-benar halus. Lalu tambahkan potongan daun bawang sama wortel potong-potong. Lalu tambahkan juga bumbu penyedap seperti roiko atau kaldu bubuk. Lada bubuk dan garam masing-masing setengah sendok teh. Maaf ya, ini tadi nggak masuk ke video waktu memasukkan bahan-bahannya. Lalu aku juga pakai telur untuk isian. Jadi ini aku pakai telur asin. Kalian boleh pakai telur ayam biasa ya. Lalu ambil adonan, pipihkan kayak gini. Taruh telur di atasnya. Tutupi telur sama adonan kentang tadi. Oh ya, pastikan tangannya itu udah bersih atau udah cuci tangan ya. Tutupi semua telur sampai semuanya itu tertutupi sempurna kayak gini. Lakukan sampai semua telurnya tertutupi sama adonan kentang. Kalau udah ditutupi kayak gini, jangan lupa direkatkan ya. Lalu masukkan ke larutan tepung terigu. Ini larutan tepung terigunya agak kental tapi nggak terlalu kental. Lalu masukkan ke dalam tepung panir. Lumuri sama tepung panir. Dan jangan lupa sedikit ditekan-tekan supaya tepung panir bisa menempel ke bola-bola kentangnya ini. Kalau udah dilumuri semuanya, tempatkan di satu wadah yang sama. Jangan lupa ditekan-tekan ya waktu melumuri bola-bola kentang ini. Karena dia itu tepung panirnya kadang nggak menempel ya. Ini juga ada yang kecil karena tadi telurnya habis jadi aku bikin yang kecil juga. Nah kalau udah kayak gini, udah siap buat digoreng. Untuk menggorengnya, panaskan minyak yang agak banyakan. Dan masukkan ke dalam wajan waktu minyaknya itu sudah benar-benar panas. Dan pakai api sedang aja ya, jangan pakai api besar. Goreng sampai dia golden brown atau berwarna kecoklatan atau sesuai selera. Kalau pengen lebih crispy lagi, bisa digoreng lebih lama lagi. Kalau udah dirasa matang, jangan lupa ditiriskan. Ini karena yang kecil-kecil tuh udah lebih cepat matangnya. Jadi aku bakal angkat yang bola-bola kecil ini. Kalian bisa simpan ini di kulkas dan bisa untuk dimakan besok atau lusa. Nah ini digoreng sampai benar-benar kecoklatan. Ini yang agak besar, agak lama gorengnya ya. Supaya benar-benar matangnya merata. Nah kalau udah cantik dan matang kayak gini, bisa diangkat dan ditiriskan. Karena ini cukup besar, aku bakalan tiriskan satu persatu. Aku tiriskan satu persatu kayak gini. Lalu aku sisihkan. Setelah matang, kalian bisa sajikan. Dan kalian bisa makan bersama saus dan sama mayones. Atau langsung dimakan kayak gini aja. Udah enak banget. Cocok banget dimakan saat sore-sore. Ditemani dengan teh atau kopi. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe.